Halo everyone, welcome back to my channel Video kali ini aku mau share ke teman-teman Tentang masker wajah Jadi kemarin tuh aku habis purchase 2 seat mask sama 1 clay mask Dan ini tuh aku Gak pake apa-apa di wajah aku Jadi aku udah bersihin muka Ini aku cuma pake lip balm aja biar gak terlalu pucat Terus ini mata panda aku tuh Parah banget buat teman-teman yang Bisa rekomendasiin kira-kira Masker mata apa yang bagus untuk mata panda Bisa rekomendasiin di kolom komentar Ini tuh aku masih pake baju tidur malah Jadi emang Habis mandi cuci muka Dan aku belum pakein apapun lagi Untuk seat masknya aku beli 2 Yaitu yang dari Ariul Dua-duanya yang pertama ini aku beli Yang 7 days mask 7 days masknya ini tuh yang lemon Yang untuk brightening sama smoothing Jadi aku mau cobain yang ini Sebelum aku coba pake yang Baru jadi ini tuh yang terbaru Dari Ariul yaitu yang Watermelon Hydroglow Sheet mask Dan untuk clay masknya aku tuh coba yang emina brightening juga Jadi yang warnanya pink Nah untuk videonya sekarang aku mau cobain yang 7 days masknya dulu Karena aku pengen coba pake produknya Ariul yang lama ini Sebelum coba produk yang barunya Nah untuk 7 days masknya ini Kalau aku baca dia Setelah membersihkan wajah Itu menggunakan toner Terus baru pake maskernya Nah karena aku tadi udah mandi Dan udah bersihin wajah Sekarang aku mau pakein toner dulu Sebelum aku aplikasiin maskernya Aku udah pake toner dan udah aku diemin dulu Sekitar 1 menit 2 menit Ini udah gak kerasa tonernya Ini langsung aku buka aja Semoga gak ada iritasi atau terasa panas gitu di wajah aku Oke Wanginya lemon banget Nah sambil nunggu aku mau bacain tentang sheet masknya Ini tuh udah lama banget ya sheet masknya Cuman aku baru cobain Jadi sheet masknya ini setelah diaplikasiin di wajah Didiemin dulu selama 15 sampai dengan 20 menit Aku pake timernya 15 menit Terus tepuk lembut wajah Untuk membantu penyerapan essence Aku pengalaman pake sheet mask sebelumnya Aku tuh kalo gak cocok Biasanya di bagian area bawah mata ini tuh Pedes gitu Perih panas gitu kan Sekarang aku pake ini tuh sama sekali Gak ada rasa panas Ataupun perih Ataupun gatel Di seluruh wajahku Terutama yang area bawah mata yang biasanya panas ini Gak ada rasa itu sama sekali Jadi aku bersyukur sekali Rasanya tuh enak Adem Wangi Gak ada masalah Semoga untuk setelah pemakaian pun Juga gak ada masalah di kulit aku Untuk yang lemon ini tuh Untuk mencerahkan Mengeksfoliasi ringan Dan mengontrol produksi sebum Seat mask dengan essence Dari kandungan alami yang efektif Dan untuk menutrisi Dan mengembalikan kondisi kulit yang sehat Maskernya terbuat dari bahan tensile Yang berasal dari serat Daun eucalyptus Yang mampu menampung essence Dalam jumlah yang banyak Dan memaksimalkan penyerapan essence Ke kulit wajah Masker ini dapat digunakan oleh semua jenis kulit Oh That's a good news Sekarang aku tuh kulitnya Oily Terus juga Kadang agak sensitif Distributornya sosial Ini aku belinya di Shopee Di langganan aku Harganya Rp 7.600 Biasanya berapa sih Ini aku kurang paham Ini tuh karena aku kemarin Mau beli Mau coba ini yang Watermelon ini Tapi terus aku Sering liat ini Di apa Di minimarket kan Sering banget liat Dan ternyata sama-sama Punyainya ariul Jadi sebelum aku pakai yang watermelon Aku mau cobain yang ini dulu Biar tahu nanti perbedaannya Tuh apa Jadi next week Aku bakal bikin yang Watermelon Oke Teman-teman Ini sudah 15 menit Jadi mau aku buka Jadi di wajahku tuh Sangat sekali gak ada rasa perih Atau apapun itu Dan I'm so happy Ini masih banyak Essence-nya Jadi aku Ratain aja di wajah Jadi kayak Wajahku tuh licin banget Ini mau aku biarin kering ya Jadi ini gak aku bilas Mau aku coba gak bilas Kira-kira dia bisa kering atau enggak Apa perlu dibilas Atau perlu dilap Gitu Jadi mau aku coba diimin dulu ya Dia biar meresap Jadi emang essence-nya ini banyak banget Bahkan di Ini tuh masih sisa ya Tapi menurut aku udah Cukup banyak di wajahku Ini udah mulai kering Kenyal banget Hydrate banget Lembab Dan menyegarkan Jadi aku diemin dulu Sampai bener-bener dia kering Oke ini udah kering Enggit dikit sih Tapi udah mulai mengering Nah Setelah maskeran Ini udah selesai Udah tenak banget Wajahnya udah kenyal Sekarang aku mau pakein serum Jadi setelah pake masker Setelah langsung pake serum Aku masih pake serumnya Scarlett yang Brightly Ever After Sebenernya aku lagi agak beruntusan gitu Tapi karena yang serum jerawatnya habis Jadi aku pake yang Brightly Ever After aja Gak masalah Juga tetes Seperti biasa Oke udah kelar Renung maskeran hari ini Dan udah enak banget Wajahku udah fresh Dan next week Aku bakal pake Watermelon Hydro Glow ini Kita akan coba Apakah Sama enaknya Sama 7 Days Mask Ini aku suka sih Karena Emang di kulit aku tuh Sama makin tuh gak ada ya Kayak tadi aku bilang Gak ada pedes Panas Perih Gatel tuh gak ada Jadi nyaman banget Dan Kita lihat Selama 7 Days ini Apakah Kan terjadi jerawat Atau Semoga sih gak ya Karena Kalo misalkan Kamen-kamen aja Bisa aku jadiin Seat Mask Yang bisa aku pake Rutin gitu Oke So itu aja tuh Video kali ini Semoga bermanfaat buat temen-temen Walaupun gimana sedikit Pengalaman aku Pake 7 Days Mask Kalo misalkan ada saran Enaknya Yang varian apalagi Untuk 7 Days Masknya ini Karena kan ada macem-macem ya Terus juga mungkin Ada saran Seat Mask Apalagi yang bisa aku coba Terus juga Kalo misalkan temen-temen Ada saran Untuk mata panda Masker apa yang Kira-kira Misa Dipake untuk mata panda Karena aku tuh Parah banget mata pandanya Ada article aku tuh Cukup parah So Ya Langsung komen aja Di kolom komentar So thank you so much for watching I hope you enjoyed this video Thank you all love ya Bye